Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Gemini selamat datang di channelku Gemini kita akan baca kartu disini untuk kamu yang mencari tahu apakah kamu masih ada di dalam hatinya bagaimana kamu di dalam hatinya untuk Gemini yang bertanya-tanya kalau Gemini gak bertanya gak usah mendengar video ini jadi disini mungkin pernah bersama lalu tidak bersama lagi lalu timbul pertanyaan apakah aku masih ada ya di dalam hatinya apakah aku telah benar-benar hilang apakah aku masih ada di hatinya ayo kita lihat Gemini kita dalam bacaan umum general reading bacaan yang tidak saya tujukan pada per orang jadi hanya untuk Gemini yang merasa terkoneksi disini energi yang terjadi bisa saja vice versa energi yang mungkin maju atau mundur energi yang juga mungkin tidak bisa resonate dengan semua Gemini ya karena bacaan umum Gemini ayo kita lihat aku di dalam hatinya aku di dalam hatimu wah hai guys ada cambuk disini ini suatu hal yang kamu selalu bermain-main di hatinya tetapi sebagai suatu hal yang menyakitkan mungkin ya ada apa ini apakah kalian bertengkar atau KPDKT yang belum berhasil merengkuh disini saya lihat cambuk suatu hal yang intens yang menjadi pola dalam hatinya yang bergulir itu 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 aja tetapi ini menyakiti ya menyakiti dia ataupun kamu ini dua belah pihak tersakiti kalau saya lihat oke Gemini kita ambil lagi kartu-kartu pendampingnya untuk mengetahui apa sih ceritanya disini kenapa bisa ada rasa yang seperti ini kalau mau dilihatin kartunya ya kamu selalu ada di hatinya ya sepertinya dia juga selalu ada di hatimu Gemini tetapi kenapa disini memorinya seperti suatu hal yang menyakiti mencambuk ya oke Gemini saya berdiri ini mejanya jauh ya nggak sampai sama saya Gemini ya jadi ya cambuk kamu ada di dalam hatinya sebagai cambuk wah dia terluka dia tersakiti ini suatu hal yang juga menggambarkan pola yang terjadi ini intens sekali ya coba kita lihat kartu-kartu yang menggandeng lihatlah ada ikan ada kebahagiaan ya tentang kamu dan dia tetapi juga menyakiti wow beban dan penderitaan baik kamu baik dia Gemini merasa seperti ini kenapa ini ya lihatlah ini kartu yang sangat-sangat kontradiksi ya ada kebahagiaan ada gairah dan sukacita tetapi juga ada beban dan penderitaan di dalam cerita kamu dan dia apakah dia seorang wanita Gemini namun tidak menutup kemungkinan dia juga seorang pria karena ada sifat pas-persat dalam bacaan ini jadi ini hubungan yang terjadi antara kamu dan dia disini dia membuat kamu merasa sangat-sangat terang-benderang ya matahari disini bergairah merasa hidup lagi merasa terbakar tetapi ya juga menyakiti dia ya kenapa seperti ini ini kita lihat lagi karena disini ada kalau saya lihat ada crossroad ya ada suatu hal yang menyakiti mungkin terhadap ini dari dianya ya bukan dari kamu saya lihat disini hati yang bingung namun bisa vice versa bisa kamu bisa dia ini tentang pilihan atau keputusan yang disini dia bingung untuk membuat pilihan atau keputusan yang disini dalam kondisi yang dua-dua sama pentingnya mana yang mau dipilih dua-dua sama beratnya mana yang harus saya pilih seperti itu ya jadi itu yang menjadi hal yang menyakiti dia itu yang menjadi beban penderitaan sama batinnya ya jadi kamu ada di dalam hatinya sebagai suatu hal ya yang membuat dia galau saya lihat ya dia bahagia dia bergairah tetapi juga ada galaunya peluang dan kesempatan jadi dia ya kalau disini kartunya wanita wanita ini berharap sebenarnya peluang dan kesempatan untuk adanya cerita romansa antara kamu dan dia ini saya tanyakan tadi apakah ini masih PDKT cinta yang belum terengku ayo kita ambil dulu kartunya wow kesetiaan menunggu ya jadi walaupun disini eh kalau kita bertanya seperti apa aku di dalam hatinya ada selalu ada bahkan ya tapi sebagai suatu hal yang membuat happy membuat bergairah membuat bahagia tapi juga menyakiti ya dan disini ada rasa bahagia sehingga baik kamu ataupun dia ya tetap menunggu dalam cerita ini berharap peluang dan kesempatan untuk terjalin hubungan yang disini mungkin lebih keromansa oke namun cerita yang disini saya melihat adek adek no turun guys kucing aku mulai ikut wah ini yang kuning ini dia agak nakal kalau di meja tidak seperti lemon yang hitam jangan sampai mengganggu kartu mami mami turunkan kamu oke kalau ke depan ya ke depan jadi kalau off ayo kita pause sebentar oke ayo kita sambung itu kalau yang kucingku yang orang ini nakal kalau di meja kalau yang lemon yang hitam itu ya dia baik dia diam aja kalau ikutan disini jadi gemi nih nah ini kalau hari ini kita bertanya bagaimana aku di dalam hatinya apakah memang sudah benar-benar hilang ataukah seperti apa ya ada kamu selalu ada di hatinya ya bahkan intens sekali tetapi sebagai satu hal yang wah disini mungkin menyakiti dia ya apakah disini kamu dan dia punya masalah apakah disini sedang bertengkar ya karena disini dia itu orang yang bikin kamu bahagia orang yang bikin kamu bergairah merasa hidup tetapi kamu juga seperti hal yang menyakiti ya ini yang saya tanyakan seperti apa ya cinta yang mungkin tidak terengku cinta yang mungkin cinta rahasia segitiga yang disini banyak tantangannya ya atau cinta yang belum tergapai seperti itu cinta yang belum ini awan gelap ya ini belum tentu arahnya ini ya tidak jelas kemana arah tujuan cinta ini sementara gairah dan hubungan wah wah ya ampun ya ampun saya bacakan ini ya jadi kalau mau melihat cerita cinta kamu disini tidak tentu arahnya ya ada awan gelap mungkin ada salah paham disini yang terjadi antara kamu dan dia sehingga ada keadaan yang menyakiti baik kamu baik dia oke gemini gemini gairah wah jadi ini mungkin hubungan yang telah terjalin ya antara kamu dan dia apakah sudah ada pernyataannya disini jadian atau belum ya tetap ada disini gairah ledakan-ledakan emosi ya karena ada desan disini oke ada ya disini ada gairah ledakan emosi ada juga gambaran hubungan cinta yang ini on-off saya bilang ya on-off ya ada gambaran satu hal yang disini dia datang dan pergi atau kamu datang dan pergi jadi ini ceritanya masih belum jelas arahnya ya gairah ada gairah ledakan gairah disini ya suka ada rasa-suka rasa yang menguat ada disini oke itu hubunganmu disini ya karena disini kartunya wanita namun bisa pria kartu disini pria bisa wanita ya hubungan yang disini menurut kamu pria ini ya ini hubungan yang sangat-sangat menyenangkan oke hubungan yang sangat-sangat ini kalau bukit bunga ini kartu yang indah sekali kartu yang apa ya kalau dalam Lenormand bisa saya katakan kartu pernikahan yang memang kalau disini apa kalau bahasanya ya dia adalah orang yang kamu inginkan ya ini yang saya inginkan orang yang seperti ini menurut kamu dia juga sebenarnya seperti itu melihat kamu dia juga merasa ya inilah yang saya cari orang yang seperti ini yang saya cari ada gambaran seperti itu oke gemini ya jadi ini cerita kamu dan dia yang disini kontradiksi saya lihat ya dia bikin happy dia bikin bahagia tapi juga dia membawa beban dan derita untuk kamu oke sebentar ya saya melihat keduanya disini baik kamu baik dia sama-sama menunggu disini ada kesetiaan yang disini kenapa menunggu sampai hari ini karena berharap kesempatan berharap dan menunggu adanya peluang untuk bisa bersama untuk apa ya bisa bahagia bersama ini matahari ya ya kalau mau dibilang terjalin hubungan kalau batin ya udah terjalin hubungan disini mencari cara kamu dan dia mencari cara bagaimana bisa menuju ke arah yang lebih baik ya walaupun disini kondisinya menyakiti melukai karena apa cinta yang disini saya melihat ada salah paham juga sebenarnya disini ya ada salah paham arahnya gak jelas juga ini mau dibawa kemana mau dibawa kemana jadi ya Gemini ini cerita kamu bagaimana kamu di dalam hatinya untuk orang yang kamu tanyakan disini kamu selalu ada saya lihat intens sekali namun juga adanya disini ya ada dua sisi ya sebagian hati dia merasa happy namun juga dia merasa sakit baiklah Gemini mungkin ini saja informasi yang bisa kita dapatkan dari kartu-kartu ini ya saya harap ini jadi bacaan yang bermanfaat oke memotivasi menginspirasi atau membuat kita harus introspeksi diri Gemini yang merasa gak cocok boleh mengambil hal yang baik dari sini hal yang bermanfaat dari sini atau kamu harus melakukan personal ini teman-temanku saya Nuzidira Aysa tetaplah berjuang ya membawa jiwa-jiwa kita dari tempat yang rendah dan gelap menuju tempat yang tinggi dan terang-benerang ya yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe salam dari gue Gemini sekian dan terima kasih daaah dan terima kasih